Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait viralnya informasi atau video dimana TGB ya Oh diusir oleh ebrimob dan endingnya sangat membuat kaget nasadraku tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham Hai saya bacakan medianya dari nesiatimes.com dengan judul viral TGB diusir brimob dari Mandalika endingnya sungguh diluar dugaan sebuah peristiwa mengejutkan menimpa tuang guru bajang atau TGB di sirkuit Mandalika saat sedang menyaksikan tes pramosim MotoGP dari atas bukit 360 di sirkuit Mandalika seorang brimob tiba-tiba mendatanginya dengan bersenjata longgap anggota brimob bernama Jumatri meminta mantang gubernur NTB itu untuk segera meninggalkan lokasi kisah tersebut pun kemudian viral setelah diunggah akun Facebook bernama Muhlisim pada tanggal 13 Februari 2022 lalu saat itu TGB tengah mengabadikan para pembalap yang melintas di sirkuit serta bersuaf foto di lokasi silahkan kalau sudah selesai foto untuk langsung kembali ini bukan tempat umum ujar Jumatri petinggi Indonesia Tourist Development Center atau ITDC Pari Wijaya lantas memberikan penjelasan kepada anggota brimob tersebut dia memohon izin untuk membawa tamu istimewa dan telah meliliki kartu warna merah kemudian Jumatri mengatakan bahwa ia sudah mengetahuinya dan mengaku hanya menjalankan tugas TGB yang mengenakan masker dan topi hanya menatap Jumatri dan menanyakan dari mana asalnya setelah mengetahui dari daerah asal Jumatri TGB mengatakan bahwa ia mengenal seorang tokoh bernama Tuan Guru Atar namun beliau sudah wafat mendengar jawaban tersebut Jumatri terdiam dan sonta terkejut lalu membuka helm serta maskernya saat menyadari bahwa sosok tersebut adalah TGB dia langsung meminta maaf sambil mencium tangan TGB dan TGB pun menjawab tidak apa-apa karena Jumatri hanya menjalankan tugas Hai Ya Allah ampun tuang guru Tian tidak tandak Tian sering ikut pengajian tuang guru maafkan Tian tuang guru katanya tidak apa-apa itu namanya profesional saya salut atas ketegasan Bapak jawab TGB sambil mengelus bundak Jumatri sebelum meninggalkan lokasi TGB pun mengajak Jumatri untuk berfoto bersama TGB kemudian berjalan meninggalkan lokasi sambil merangkul Jumatri dan sesekali menanyakan soal keamanan sirkuit Mandalika sementara Jumatri tak henti-hentinya mengucapkan maaf bahkan sampai meneteskan air mata di sepanjang jalan hingga TGB naik ke mobil dia mengaku sudah lama tidak bertemu dengan TGB hingga akhirnya kerinduannya itu kini bisa terobati eh suatu kisah nyata luar biasa kalau menurut saya ini ya sungguh luar biasa dimana disini tuang guru bajang saya mengenal mengenal beliau bukan hanya sebagai mantang gubernur tetapi sebagai seorang ulama ya sebagai seorang ulama dan kadang juga saya mendengarkan lewat video ceramahnya saya masih ingat itu yang saya ingat dari tuang guru bajang itu yang paling saya ingat itu adalah pada saat beliau mengatakan ya hormatilah dan hargailah seluruh keturunan Nabi semua keturunan Nabi dan jika kelak ada diantara keturunan Nabi Muhammad SAW ya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maka ajarannya tidak perlu diikuti namun jangan dibunci jangan dihina jangan dicaci jangan dimaki dari situlah dasar salah satu dasar saya mengikutinya termasuk adanya di dalam dijelaskan terkait perlakuan keturunan Nabi dalam Al-Quran makanya sampai saat ini apa yang disampaikan TGB tuang guru bajang saya lakukan jika ketemu dengan keturunan Rasulullah SAW para habaib hormatilah dan hargailah jika ada ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah maka jangan diikuti kalau tidak senang tidak apa-apa yang penting jangan dibenci jangan dihina dicaci dimaki sungguh luar biasa tuang guru bajang ulama karismatik nah dikaitkan dengan pertemuan dengan anggota BRIMOP wah inilah karismatik seorang ulama ya dan saya lihat juga anggota BRIMOP ini saudara kita Pak Jumatri sangat menghargai guru karena sering ikut pengajiannya tuang guru bajang dalam artian Pak Jumatri melihat tuang guru bajang adalah sebagai seorang guru maka Pak Jumatri tidak ragu-ragu mencium tangannya TGB bagi saya ini adalah suatu pemandangan yang luar biasa kawan dan saya katakan seorang guru yang selalu diikuti oleh muridnya ataupun yang mendengar ceramanya dimanapun seorang guru membawa ilmu maka ilmu itulah yang mengangkat derajatnya bukan karena jabatan bukan kalau tuang guru bajang hanya sekedar sebagai mantang gubernur tidak dicium tangannya itu karena banyak itu mantang-mantang gubernur tapi yang bukan dari ulama yang tidak bawa ilmu tidak dicium tangannya tapi tuang guru bajang ini adalah karena diangkat derajatnya karena ilmunya sama lah kayak imam besar Habib Rizik Syihab karena luas keluasan ilmunya wajar banyak yang dicium tangannya Habib Barmi Smith ya Habib Barmi Smith juga ya ilmunya sangat luas sehingga murid-muridnya mencium tangannya ini sesuatu yang positif kawan saya secara pribadi dan mengajak saudara-saudara mari kita doakan tuang guru bajang kita doakan juga Pak Jumatir yang berimub ya semoga mereka-mereka semua senantiasa diberikan keselamatan keberkahan umur yang panjang dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal dan senantiasa diberikan kesihatan demikian kawan semoga ini menjadi ada hikmahnya dan bisa menjadi contoh dan suri taladan bagi kita semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih